Halo guys, ketemu lagi di channel kita Autocars Audio dan Variasi Mobil Purwakarta Nah, kali ini kita kedatangan mobil Grand Veloz dan dia tuh mau variasiin mobilnya dengan variasi bumper dan garnish lampu Nah, pas kita lagi ngobrolin variasi ternyata konsumen kita yang satu ini demen banget sama audio guys Jadi sekalian aja kita saranin untuk pasang audionya biar suaranya makin bagus dan gak bosen saat di perjalanan Nah, oke guys untuk bagian bumper depan kita pasangin towing model TRD yang ada variasi lampu DRL-nya di bagian kiri dan kanan Jadi ini tuh bukan buat pelindungan aja ya guys tapi ada variasinya juga untuk bagian bumper belakang kita pasangin dari merek MCC ini yang dari Thailand punya barangnya oke banget karena besinya lebih kokoh dan semuanya full bracket pasangan ini udah khusus untuk Avanza Nah, untuk towing MCC ini juga tersedia untuk tipe mobil lain ya guys kita pasang garnish bagian lampu depan dan lampu belakang dengan model karbon Nah, ini keren banget ya modelnya jadi kalau biasanya kita pasangin model krum dan hitam dop kali ini kita pasang yang model karbon jadi tampilannya lebih beda guys di bagian dalam kita tambahin silpet samping dengan lampu fungsinya ini biar mengurangi goresan dari samping dan ada variasinya juga guys jadi lampunya itu nyala pas kita buka pintu dan untuk silpet juga tersedia untuk mobil lain juga Nah, kebetulan konsumen kita ini juga udah ganti velgnya jadi kita tambahin variasi Brembo untuk bagian cakramnya nih Wow, ini keren banget ya guys tampilannya Nah, kita ke bagian audio guys kali ini kita saranin pakai merek Rockford First Gate dari subwoofernya pakai Rockford 12 in dengan tipe P1 dipasangkan dengan power 4 channelnya merek Rockford First Gate juga untuk kualitas suara jangan diragukan lagi karena dari merek Rockford First Gate ini mantep banget ya guys suaranya lebih ngebass dan beraturan jadi bassnya enak didengar dan gak bikin sakit di telinga guys power 4 channelnya biasanya kita simpan di bagian bawah jok supir gitu jadi gak ngabisin tempat juga untuk tampilan boxnya ini pakai box standar kotak jadi posisi box bisa digeser-geser guys dan masih muat juga untuk bawa barang ya guys nah, untuk pemasangan audio pasti lebih rapi karena pemasangan sudah dipasang oleh ahlinya ini dia tampilan audionya jadi ini tuh subwoofernya disimpan di belakang menggunakan box kotak kayak gini ya guys dan untuk kualitas suara jangan diragukan lagi ini tuh bener-bener bagus banget ya guys nah oke guys kita udah selesai nih pemasangan variasi dan audionya untuk mobil Grand Veloz yuk kita lihat hasil pemasangannya nah ini dia hasil pemasangan towing depannya ya guys jadi ini tuh lampunya nyala ikut lampu senja nah ini keren banget sih tampilannya nah untuk garnishnya juga sudah terpasang ini model karbon gini ini juga keren banget ya guys ini beda dari yang lain modelnya dan untuk bagian belakangnya juga ini sudah terpasang towing MCC made in Thailand ini besinya tuh bener-bener lebih kokoh banget dan untuk silpet sampingnya juga sudah terpasang ya guys jadi ini tuh pas buka pintu dia langsung nyala gitu ya guys tulisan avansanya nah jadi buat kalian yang mobilnya masih standaran variasinya ini boleh banget pake variasi biar tampilannya makin keren nih pastinya dan buat kalian yang audionya juga masih standar ini wajib banget nambahin audio sabo per power biar suaranya tuh lebih keangkat lebih ngebass nah untuk audio juga kita tersedia merek lain juga ya guys jadi tunggu apalagi yuk langsung pasang aja variasi dan audionya ke toko kita otokas puakarta atau buat kalian yang mau tanya-tanya boleh banget bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang sudah tersedia oke buat kalian yang sudah nonton jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax